Andi Prayogi, salah seorang atlet bulu tangkis paralimpik asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia memiliki mimpi meraih medali emas di Olimpiade Paralimpik, serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kancah internasional. Bagaimana perjuangan Yogi meraih mimpi? Selengkapnya dalam liputan berikut. Motivasi saya ibaratnya jangan pernah putus asa atas apa yang kalian miliki sekarang. Kita belum tahu ke depan kita gimana. Teruslah latihan sampai orang lain mengagumi kalian semua. Inilah sosok Andi Prayogi, atlet bulu tangkis paralimpik Indonesia asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Yogi, begitu ia biasa disapa, merupakan atlet penyandang tunadaksa. Kelainan pada otot pahanya tak sedikit pun menyurutkan cita-citanya untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis paralimpik. Pria berusia 26 tahun ini pun giat berlatih di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Yogi mulai menyukai badminton sejak usia 10 tahun. Badminton menjadi salah satu olahraga yang kerap dimainkan oleh anak-anak di sekitar rumahnya kala itu. Dengan melihat teman-temannya bermain badminton, ia pun tertarik untuk bisa bermain badminton juga. Lantas, sejak tahun 2015, ia rutin mengikuti latihan bersama National Paralympic Comedy atau biasa dikenal dengan NPC Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kalau saya bergabung di NPC sejak 2016, saya sudah bergabung di NPC. Jadi, kenapa saya tertarik? Karena ibaratnya saya, dibalik kekurangan saya, mungkin ada kelebihan saya yang saya miliki. Untuk meningkatkan kemampuan fisiknya, Yogi berlatih 3 hingga 4 kali seminggu dan dilakukan selama 2 sesi, yakni pagi dan sore. Masing-masing sesi latihannya berdurasi 4 jam. Hal ini dilakukan oleh Yogi dan timnya, untuk mencapai target latihan yang maksimal. Hal ini juga lah yang menjadi tanggung jawab Nur Hayati, pelatih bulu tangkis Paralympic yang biasa melatih Yogi. Bagi Nur, Yogi memiliki potensi untuk meraih gelar tidak hanya nasional, tetapi juga Olimpiade Internasional. Andi Prawiki adalah atlet yang sebenarnya potensinya bagus, motivasinya juga bagus. Dia juga anaknya humble, bisa gampang kita kasih latihan apapun dia bisa terima. Terus untuk prestasi juga lumayan ada progres, dan ibu harap dia juga bisa ke depannya bisa lebih bagus lagi. Karena memang di kelas lower 4 ini sebenarnya kans dia itu besar. Bak kata pepatah, bermimpilah kamu setinggi langit, maka kelak kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Hal ini juga yang menjadi acuan Yogi dalam bermain bulu tangkis. Terbukti, selama ini Yogi telah meraih beberapa prestasi baik tingkat lokal maupun nasional. Ia sendiri memiliki mimpi untuk mengibarkan sang saka merah putih pada kejuaraan internasional, yakni Olimpiade Paralympic. Sebelumnya, 2017 saya pernah juara tiga ganda putra A per lima, itu juaraan nasional di Bandung. Dan 2018 ada juga event di daerah Medan untuk yang Paralympic juga. Dan 2019 saya berhasil menjuarai juga. Dan Alhamdulillah, 2021 kemarin saya mewakili Sumatera Utara untuk melakukan pertandingan di Pekan Paralympic Nasional Papua 2021. Dan Alhamdulillah, saya mendapatkan mandali perunggu. Kegigihan, semangat, dan daya juang yang tinggi adalah modal Yogi dalam pertanding. Ia sendiri seperti pahlawan yang berjuang untuk berprestasi serta mengharumkan nama bangsa.